Halo semua, Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia lagi ya Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dan menelaan struktur dan bahasa pada teks laporan hasil observasi atau LHO Kita bahas satu persatu ya Dimulai dari menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk diagram Di sini ada contoh teks manggis Manggis Garcinia mangostanael merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara Buah pohon manggis juga disebut manggis Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional Paragraf ini disebut definisi atau pernyataan umum ditandai dengan merupakan Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek Daun manggis tebal serta lebar Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya Bunga manggis disebut bunga berumah dua Pada pohon manggis bunga betina yang dijumpai Sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi Oleh karena itu buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting Bergagang dan pendek tebal Bunga manggis berdiameter 5,5 cm Daun kelopak 2 pasang Daun mahkota 2 pasang Tebal dan berdaging Berwarna hijau Kuning dengan pinggir kemerah-merahan Benang sari, semu dan biasanya banyak Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat dan beruang 4 Kepala putih tidak bertangkai dan berkuping Buah manggis berbentuk bulat atau elips Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih Berat buah bervariasi antara 75-150 gram Buahnya mempunyai 4-8 segmen Dan setiap segmen mengandung 1 bakal biji diselimuti oleh aril salut biji Berwarna putih, empuk dan mengandung sari buah Buah manggis memiliki beberapa manfaat Di kalangan masyarakat tradisional sendiri Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit Seperti sariawan, disentri, amandel, abses Dengan kemampuan antiperadangan atau antiimplamasi Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan Terutama santon, tanin, asam venolat, maupun antosianin Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05% Lemak 0,63% Protein 0,71% Dan juga karbohidrat sebanyak 35,61% Dari ketiga paragraf tersebut adalah deskripsi bagian Manggis buah asli Indonesia yang khas Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat Buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan Paragraf ini disebut simpulan Jika kalian menemukan pertanyaan seperti ini Jawabannya adalah Contoh pertanyaan 1. Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Pada teks tersebut membahas tentang informasi mengenai buah manggis secara umum Dan daun manggis ciri khusus bunga manggis dan manfaat buah manggis 2. Apa saja bagian-bagian yang diperinci? Tuliskan pada diagram berikut Ide pokok paragraf yang diberi nomor 1 paragraf 1 Ini contoh diagramnya ya Catatan untuk diingat ya Kalimat utama adalah Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf Tulis judul atau topik utama pada akar Dan rincian bagian-bagian pada daun-daun pohon Di sini akar ditulis manggis Pada bagian daun pohon kita lihat dari paragraf 1 Yaitu mengenai manggis buah asli Indonesia Di daun kedua kita lihat dari paragraf kedua Yaitu mengenai ciri khas pohon dan daun manggis Daun pohon ketiga kita lihat dari paragraf ketiga Yaitu ciri khusus bunga manggis Bagian bunga keempat kita lihat dari paragraf keempat Yaitu manfaat buah manggis Di daun pohon yang kelima kita lihat dari paragraf kelima Mengenai buah manggis yang khas Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur laporan hasil observasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!